Kicau dan lenggok burung di Pulau Rambut, sebelah barat laut Ibu Kota. Menjadi irama yang memanjakan mata dan telinga. Pulau ini menjadi habitat bagi ribuan burung dari puluhan spesies dengan ekosistem perairan maupun daratan. Tak hanya menjadi habitat bagi burung-burung setempat, pulau ini turut disinggahi burung-burung yang tengah bermigrasi. Rimbun pepohonan membentang luas di sebuah pulau bernama Pulau Rambut. Daratan alamiah dengan ragam jenis hewan maupun flora di dalamnya. Pulau tak berpenghuni ini terletak di sebelah barat laut Ibu Kota Jakarta dan bisa dicapai sekitar setengah jam menggunakan kapal cepat. Sebelum ditetapkan sebagai suaka marga satwa oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan pada 1999, pulau ini dinamai pemerintah India-Belanda dengan sebutan Pulau Mitbur, serta berstatus sebagai jagar alam. Untuk sejarah adanya suaka marga satwa Pulau Rambut ini seperti apa ya Pak? Untuk sejarah pengelolaan kawasan suaka marga satwa Pulau Rambut cukup panjang Mbak. Ini memasuki usia yang ke-80 tahun lebih. Diawali pada tahun 1937, pada saat itu ditetapkan sebagai kawasan jagar alam kalau dalam bahasa Belandanya itu Middleburg. Kemudian dalam perkembangannya sekitar tahun 1989 terjadi limbah yang menyebabkan kematian ekosistem mangrove di sisi timur dari pulau ini mengakibatkan adanya degradasi kawasan. Nah melihat kondisi tersebut, karena jagar alam kan tidak ada treatment apapun sepenuhnya disesuaikan dengan alamnya. Kemudian pada tahun 1999 dirubah menjadi kawasan suaka marga satwa Pulau Rambut. Secara keseluruhan, suaka marga satwa Pulau Rambut memiliki luas 90 hektare. Terdiri dari 45 hektare luasan darata, serta 45 hektare luasan perairan. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem penunjang utama pulau yang dapat diamati dengan menyelam. Di perairan pulau seluas 45 hektare ini ditemukan beberapa jenis hewan karang dari tipe lunak maupun keras yang tersebar hingga kekedalaman 10 meter. Kedua jenis karang ini merupakan habitat dari beragam jenis ikan serta berbagai macam biota laut. Bang Beginer, kalau kita lihat tadi kondisi terumbu karang di Pulau Rambut ini, secara status tutupan dan juga kondisi terumbu karang di Pulau Rambut ini seperti apa sih Bang? Ya ini kalau menurut saya cukup surprise ya. Jadi kondisi yang awalnya saya kira kita hari ini nyelem bakal keruh ya. Ternyata agak menyenangkan lah sebenarnya. Jadi banyak yang bisa dilihat gitu ya di perairan Pulau Rambut ini. Nah kalau kita bicara kondisi terumbu karang, memang tutupan karang hidupnya ya itu sangat rendah gitu. Ya jadi apa, ya mungkin kalau bisa dicatakan ya di bawah 10 persen lah. Nah ya di bawah 10 persen dan ini kondisinya itu ya kondisi yang buruk sebenarnya gitu loh. Jadi ya memang rata-rata sih sebenarnya di daerah-daerah yang dekat Teluk Jakarta ya kondisinya memang banyaknya di bawah 10 persen seperti itu. Dan memang ini kondisi dari ya sejak lama lah yang terjadi di sekitar Teluk Jakarta ini seperti itu. Jenis karang yang ditemukan di perairan Pulau ini antara lain berasal dari genus Turbinaria, Platigira, serta Porites. Karang-karang ini merupakan genus atau kelompok karang yang biasa ditemui pada perairan yang memiliki sedimentasi atau pengendapan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor dalam 2 tahun terakhir, kondisi terumbu karang di perairan Pulau Rambut berada dalam kategori rusak. Ada pun faktor pencemaran menjadi salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang di perairan Pulau Rambut. Hal ini menyebabkan fungsi terumbu karang sebagai pelindung pulau menjadi tidak optimal. Kondisi terumbu karang yang tadi ya, yang tutupan karangnya rendah itu memang cukup mengkhawatirkan. Jadi terumbu karang sendiri yang biasanya menjadi pelindung ya, pelindung pantai ya. Nah di sini nih nggak terjadi di sini gitu, karena memang karangnya itu ya banyak yang sudah tidak ada. berganti dia dengan lumut ya, atau alga seperti itu. Nah ini juga karena memang kondisi di sini ya, di Teluk Jakarta banyak asupan unsur hara yang menyebabkan alga itu tumbuh lebih cepat dibandingkan terumbu karang seperti itu. Nah jadi, ya sangat disayangkan ya. Dan kalau menurut saya, ya kita perlu konsen juga kondisi terumbu karang di sini. Dugositas atau bentuk permukaan dasar perairan Pulau Rambut memiliki pola bervariasi. Banyaknya gundukan-gundukan batu menjadi habitat bagi ikan-ikan. Sumber daya ikan ini menjadi sumber makanan bagi organisme-organisme yang berada di Pulau Rambut, terutama burung. Ini menjadi sangat penting juga ya, ini konsen yang penting juga ya, kaitannya dengan ekosistem tumbuh karang dan burung-burung yang ada di sini. Nah seperti yang saya katakan, bahwa memang tadi kita lihat juga kan, ikan itu masih ada di sini. Tapi memang ketika tumbuh karang tadi semakin rusak gitu ya, nah ini kemungkinan besar ya, itu kesediaan misalnya habitat untuk ikan-ikan itu akan berkurang. Dan ya salah satu burung-burung itu hadir ke sini kan, selain untuk berlindung dan juga ketersediaan makanan. Nah ini juga menjadi penting bahwa bagaimana suatu usaha ke depan untuk tetap menjaga apa yang ada di sini, ya, dan juga mencoba memikirkan, ya, memikirkan bagaimana tetap, apa ya, relung-relung untuk ikan itu tetap ada seperti yang untuk menggantikan, apa, ekosistem tumbuh karang yang ada di sini. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penyeimbang di Pulau Rambuak. Jika perairan dibiarkan dalam kondisi seperti ini, kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap keseimbangan hidup berbagai hewan maupun tumbuhan di pulau ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beragam jenis burung menjadi penghuni utama kawasan Pulau Rambut. Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA DKI Jakarta, suaka marga satwa Pulau Rambut setidaknya didiami 22 spesies burung air dan 39 jenis burung darat. Namun demikian, jumlah keseluruhan burung di Pulau ini belum diketahui secara pasti. Oke Mas Hadi, kalau kita berbicara soal ragam, keanekaragaman burung yang ada di Pulau Rambut ini, kalau bisa dijelaskan ini ada berapa spesies yang ada di Pulau Rambut ini? Ya, dari data terbaru sih ada sekitar, kalau dari data yang dulu ada 70-an, cuman info yang terbaru ada beberapa pengurangan jadi sekitar 50 jenis burung. Oke, 50 jenis burung begitu ya. Nah, ragamnya itu apa aja sih Mas spesiesnya? Ragamnya banyak, karena disini kan terdiri dari 3 ekosistem ya, ada hutan dataran rendah, kemudian mangrove, sama ekosistem pantai atau pesisir gitu. Sehingga beberapa burung disini ada burung air, burung pantai, kemudian campuran burung laut dan burung hutan. Bangau Blue Walk atau Wilwo merupakan salah satu spesies burung yang mendiami Pulau Rambut. Burung dengan nama latin Michteria sinerea ini merupakan jenis burung air yang biasa hidup di dahan-dahan pohon sekitaran zona pesisir. Nah, berbicara soal burung laut dan burung pantai begitu ya, kan ada salah satu jenis spesies yang disebut sebagai Bangau Blue Walk seperti itu ya. Ini kalau bisa dijelaskan ini, Bangau Blue Walk ini memiliki ciri-ciri seperti apa ya Mas? Yang mudah dilihat oleh orang umum? Iya, Bangau Blue Walk itu ukurannya besar, sekitar 70 cm lah kalau dia berdiri itu. Terus warnanya putih, kemudian ada kemerahan di wajahnya sama paruhnya kuning. Dan ketika terbang, ciri khasnya itu adalah sayapnya ada hitam ya. Sayap hitam dan memiliki corak putih begitu? Corak putih di badannya dan hingga kaki. Bangau Blue Walk merupakan burung migrasi atau akan pergi setelah berkembang biak di Pulau Rambut. Periode perkembang biakan Bangau Blue Walk dimulai pada bulan Januari. Burung akan mulai mencari dan membuat lokasi sarang di sisi barat Pulau Rambut. Ciri-ciri Bangau Blue Walk akan berkembang biak, salah satunya membentuk kantong gelambir pada bagian dagu. Pada bulan Februari hingga Maret, Bangau Blue Walk memasuki fase pembesaran anak. Sekali bertelur, burung ini bisa menghasilkan hingga 5 putir telur. Di mana burung jantan dan betina akan bersama-sama mengerami telur di sarang. Kondisi cangkang telur Bangau Blue Walk dipengaruhi kondisi perairan tempat mencari makan burung. Kondisi perairan tempat mangsa Bangau Blue Walk yang tercemar dapat mempengaruhi tingkat kekerasan cakang telur sehingga mudah pecah. Cuman kan permasalahannya dengan kondisi telur Jakarta yang tercemar. Dulu ada penelitian bahwa ketebalan telur itu bisa terpengaruh oleh kandungan air. Jadi ikan-ikan yang ada di telur Jakarta yang menjadi pakannya si Bangau Blue Walk ini kan kita bisa bilang tercemar. Kemudian termakan oleh Bangau Blue Walk sehingga itu ada pengaruh terhadap ketebalan telur. Hewan ini biasanya akan berburu mangsa ikan di pagi hari. Jika tak menemukan mangsa di sekitar perairan Pulau Rambut, burung Bangau Blue Walk akan terbang hingga ke Muara Angke Jakarta serta Muara Gembong Bekasi. Bangau Blue Walk memiliki ketergantungan dalam urutan rantai makanan. Predator Bangau Blue Walk adalah ular atau biawa. Ada pun di Pulau Rambut, predator-predator akan membangsa anakan Bangau Blue Walk. Selain Bangau Blue Walk, ada burung pecuk ular yang mendiami kawasan Pulau Rambut. Leher burung yang panjang menyerupai ular menjadi alasan penamaan burung air dengan nama latin Anhiga melanogaster ini. Burung pecuk ular memiliki ukuran hingga 90 cm. Yang menariknya dari pecuk ular ini, dia tipe burung yang tidak mempunyai minyak di keloakanya. Jadi ketika dia habis menyelam ke dalam air, dia harus berjemur. Karena kalau burung-burung lain kan ada minyaknya, ketika dia nyisir bulunya itu otomatis air tidak akan menempel di bulunya. Cuma kalau pecuk ular ini tidak. Oleh karena itu kebanyakan kita menemukan dia sedang berjemur di pohon ataupun di batang-batang kayu di tengah laut. Burung pecuk ular akan berburu ikan di perairan Pulau Rambut pada pagi hari. Saat mencari makan, burung ini akan masuk ke dalam air lalu memunculkan kepalanya ke atas permukaan air. Fungsinya adalah untuk memantau pergerakan ikan serta menangkap oksigen yang akan digunakan saat menyelam. Saat berburu ikan mangsa, burung ini bisa menyelam hingga kedalaman 200 meter. Burung pecuk ular kerap mendiami dahan-dahan pohon mangrok bersama 2 hingga 5 ekor kawanan burung lain. Burung ini akan berkembang biak setidaknya 2 kali dalam setahun, yakni dalam periode Desember hingga Juni, serta bisa menghasilkan 2 hingga 3 butir telur burung. Adapun tingkat keberhasilan telur menetas mencapai 70 persen. Berarti tingkat keberhasilan hidupnya separuh dari hasil telur yang keluar dari induknya begitu ya? Iya, karena kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya predator, biawak, ular, kemudian juga ketersediaan pakat, dan lain-lainnya. Kemudian material sarang juga kalau di Pulau Rambut sangat berpengaruh sih, karena susah mungkin beberapa jenis burung mencari material sarang berupa akar ataupun ranting-ranting pohon. Sehingga kadangkala, mungkin bukan di pecuk ular, tapi di pecuk padah hitam, kadang kita menemukan tali tambang bekas nelayan itu ada di campuran sarang mereka. Jumlah individu burung pecuk ular di sekitaran perairan Pulau Jawa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan area pesisir di kawasan ini sering dialihfungsikan serta maraknya perburuan. Populasi bangau bluwok dan burung pecuk ular masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Burung pecuk ular berada dalam status hampir terancam punah dengan jumlah sekitar 22.000 ekor. Sedangkan bangau bluwok tergolong genting atau terancam punah dengan jumlah sekitar 1.500 individu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mangruf menjadi vegetasi pepohonan pesisir yang mengelilingi Pulau Rambut. Ekosistem ini bersama-sama dengan terumbu karang menjaga keseimbangan ekosistem pulau. Terdapat 15 jenis mangrove yang hidup di pesisir Pulau Rambut. Berdasarkan data Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA DKI Jakarta, jenis-jenis mangrove yang hidup di Pulau Rambut antara lain mangrove bakau, mangrove api-api, dan mangrove bola-bola. Prof. Distri, kalau kita berbicara soal ekosistem mangrove nih Prof, kan ekosistem mangrove yang berada di Pulau Datar seperti Pulau Rambut ini, bisa dijelasin nggak Prof, ini apa saja spesies-spesies mangrove yang berada di pulau ini? Pertama, kalau kita lihat Pulau Dataran ini, pasti yang jelas itu dia miskin jatara. Karena di sini adalah umumnya Pulau Dataran adalah Pulau Terumbu, Pulau Karang. Oleh sebab itu, mangrove yang jenis bisa hidup di sini tentu saja yang mampu beradaptasi terhadap kondisi jarah yang sedikit. Ada jenis yang di sini punya kemampuan adaptasi yang cukup luas, yaitu bakau yang dari genus risopora. Nah, biasanya di Pulau Dataran, karena makanannya sedikit ya, jadharanya sedikit, risopora yang banyak di situ bisa kita temukan adalah risopora api kulata. Itu biasanya di pulau. Kalau jadharanya sudah makin banyak, karena umur dari mangrovenya yang sudah sedikit tua, banyak serasa, banyak bahan organik, maka bisa datang di situ juga adalah risopora mukronata. Seperti yang kita temukan di Pulau Rambut ini. Vegetasi mangrove di Pulau Rambut merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna, terutama burung-burung pesisir di kawasan ini. Adapun bagian arboreal atau dahan-dahan pohon menjadi habitat bagi sejumlah jenis burung. Jenis-jenis burung yang bersarang di mangrove, antara lain bangau beluok dan pecuk ular. Kenapa burung-burung ini memilih kawasan arboreal dari mangrove itu sebagai habitat? Kenapa sih, Prof? Betul. Pertama katakanlah di sini adalah dia di situ tempat untuk dia bisa mendapatkan makanan. Karena itu kan energi yang dibutuhkan. Sehingga burung-burung ini bisa mendapatkan makanan dari apa yang disediakan oleh mangrove tadi. Antara lain bisa buahnya, ya, atau pagul, atau bunganya. Tapi juga jangan lupa, ada burung-burung juga yang dia di situ bisa memakan ikan, ya, dan sebagainya. Sehingga dia jadikan mangrove ini tempat untuk dia habitat, tapi dia mencari makan di akuatik, ya, untuk jenis-jenis burung tertentu. Artinya mangrove ini untuk yang arboreal seperti burung, dia juga menyediakan tempat untuk dia memijah di situ, ya kan? Jadi dia punya sarang, misalnya, dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa tumbuh besar, ya, dan sebagainya sarang. Tapi kebanyakan juga dia untuk tempat cari makan. Tempat cari makan, ya. Tempat cari makan. Jadi kalau untuk cuma sebentar, dia misalnya tinggal di situ, renung, kemudian dicari makan, keluar. Ya, dari lokasi ekosistem mangrove tadi, dia cari mungkin di tempat lain, gitu. Mangrove sejati atau mangrove yang membentuk tegakan pohon di wilayah pasang surut air laut merupakan tipe mangrove yang biasa dipilih burung-buru sebagai tempat bersara. Ada nggak, Prof, jenis mangrove tertentu yang memang menjadi habitat bagi burung-burung itu sendiri? Hampir semua jenis mangrove. Terutama kalau kita lihat hampir semua jenis mangrove sejati. Jadi mangrove sejati itu ada dari empat keluarga itu, ada empat kelompok, ya. Ada yang disebut dengan kelompok Avisinia C, itu yang api-api, Avisinia. Ada yang kelompok dari Sopora C, itu adalah yang bakau, dari Sopora. Ada yang Sone Ratia C, itu dari Sone Ratia. Ada yang dari Meria C, itu dari kelompok misalnya Silocarpus Granatum, gitu ya, yang dilarat. Itu yang mangrove sejati. Mangrove sejati adalah mangrove yang batangnya itu membentuk kayu. Ukuran diameter batang pohon mangrove yang lebar dan kuat dianggap mampu menopang tubuh burung yang cukup besar. Seperti bangobluwok yang bobotnya mencapai 3 kg, serta burung pucuk ular seberat 1,8 kg. Sampah-sampah dari aktivitas rumah tangga dari kawasan Teluk Jakarta dan perairan sekitar menjadi ancaman bagi vegetasi mangrove di kawasan Pulau Rambut. Dalam hasil penelitian yang diterbitkan Jurnal Science of the Total Environment tahun 2020, sampah-sampah plastik yang terperangkap di kawasan mangrove hingga menutup akar pohon akan menyebabkan kematian mangrove, sebab akar berfungsi sebagai alat pernafasan pohon mangrove. Terutama pencemaran ini kita bisa melihat adalah pencemaran dari limbah padat. Di mana ada mangrove kan fungsi perangkapnya kan bagus sekali. Sehingga kalau di limbah padat, yang plastik, yang apa semua, itu mudah sekali nyangkut di situ. Sampah ya Prof? Sampah, ya. Sampah itu kan limbah padat ya. Dan itu sangat benar mengancam. Kenapa? Karena limbah padat tadi dia tertahan di mangrove-nya, dia bisa menutup organ-organ pernafasan. Kalau kayak bakau, dia kan punya lentis sel, itu bisa menutup di situ. Sehingga akan mengganggukan pertumbuhan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kemudian kalau risopora, kan akarnya seperti akar pensil yang muncul di permukaan itu. Nah, kalau limbah itu dia tutup di situ, kan susah dia bernafas. Maka tentu saja dia akan juga mengganggu di situ. Jika hal ini terus terjadi, keberadaan habitat burung-burung di Pulau Rambut akan terganggu. Pengurangan kenapa populasinya semakin berkurang itu lebih disebabkan habitat areal mencari makannya dia itu hilang. Jadi kan dia membutuhkan tempat-tempat seperti hutan mangrove, kumpitnya, lahan mereka mencari makan itu ada persaingan terhadap mereka sendiri kan. Otomatis misalkan gambarannya dari 30 individu, cuman lahannya hanya bisa menampung 20, berarti otomatis 10 individu ini akan pergi mencari makan yang semakin menjauh. Nah, ketika mereka akan balik lagi ke Pulau Rambut, karena jaraknya terlalu jauh, akhirnya mereka tidur sementara di daerah dekat tempat mencari makan itu. Nah, cuman kalau mereka sudah nyaman di tempat mencari makan itu, ya mereka akan tidak balik lagi ke Pulau Rambut. Nah, itu mungkin kenapa terjadi pengurangan di Pulau Rambut itu sendiri ya, karena kebutuhan lahan untuk mencari makannya semakin sempit, sehingga persaingan antar mereka semakin kencang. Pengelolaan lingkungan yang terpadu bagi vegetasi mangrove menjadi hal yang utama, agar habitat bagi berbagai jenis burung dan keseimbangan ekosistem yang saling terkait di kawasan ini tetap terjaga. Sebab, permasalahan yang dihadapi dalam vegetasi mangrove tak cuma soal pencemara. Perubahan iklim pun turut berpartisipasi, mengancam keberadaan vegetasi mangrove di wilayah pulau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!